Banyak pelancong dari luar kota bila keungaran biasanya mampir ke sate sapi pak kempleng diungaran Biasanya pula mobil-mobil mereka langsung masuk ke halaman parkir di samping masjid goongan Ungaran Ya memang inilah hasil rintisan dari putra pak kempleng yang sebelumnya berkeliling di sepanjang jalan Ungaran hingga alun-alun Ungaran Adalah pak Mulyono yang membuka warung di samping masjid goongan ini yang sekarang dilanjutkan oleh cucunya Ketika pengunjung masuk langsung ditawari jenis sate yang diminta daging, kapur, atau jeruan Juga ada gulai sapi Lalu pengunjung duduk sebentar menunggu sate dibakar dan disajikan Sejauh ini orang hanya mengenal nama pak kempleng Namun sebenarnya ia bernama pak sakimin Ia merintis berjualan sate dengan angkring keliling kota Ungaran sejak tahun 1960-an Ketika itu rumah saya di tepi jalan raya di Penegor Ungaran dan pernah membeli langsung dengan pak kempleng Namun pada tahun 1972 pak sakimin meninggal Maka putra keduanya yaitu pak Mulyono mewarisi angkring dan kemudian berjualan keliling juga Kemudian membuka warung tenda di alun-alun Ungaran Kini usaha sate sapi itu dilanjutkan oleh dua putri pak Mulyono yaitu Ibu Soehartinah dan Ibu Soehartini Dan saudara-saudara lain pada generasi ketiga Berarti sekarang sudah pada generasi ketiga Banyak cabang sate sapi pak kempleng buka di beberapa kota tak jauh dari Ungaran dan semua masih dalam gerabat dekatnya Yang jelas resep dipegang erat oleh pihak keluarga dan sepanjang ini hanya menjual sate dan resep Toh ketenaran sate sapi pak kempleng sudah sampai ke Istana Jakarta ketika masa kepresidenan Pak Harto dan Habibie sudah pernah dilayani Juga pernah mengirim produk sate sapinya ke Amsterdam Belanda Inilah salah satu kuliner gendaris di Ungaran yaitu sate sapi pak kempleng Juga pernah dilayani